hai oke welcome back to my channel dan disini kita akan mengecek lagi untuk mikrotik nah disini pengajakannya ada di mikrotik salah satu pelanggan ya nah ini disini dia pakai hei berarti rp50 gr3 kayaknya eh disini permasalahannya adalah koneksi saya sering putus nyambung ya koneksinya ini sering putus nyambung ya sering putus nyambung terus Oh ada dua ISP ya yang pertama ada id home yang kedua ada icon icon T apa ikon plus gitu ya maksudnya ya yang di home sudah book Oke kita akan cek yang default getwinnya terlebih dahulu ya hai 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 gilei lumayan gelinya Oh ikonet ikonet dan indihome yang indihome yang ini yang ini ikonet putus nyambung itu biasanya koneksinya adalah pakai lotbelin ya tapi kita ada tahun ini telat belen atau enggak jadi belum ngecek sampai jauh itu begini ini delay banget ya saya rasa ini mungkin lotbeliannya ini delay banget kayaknya ya kan terputus koneksinya Ayo kita tunggu saja sampai terhubung lagi nah sudah terhubung ya jadi biasanya itu pakaiannya adalah belen kita coba lihat aja apakah benar ya betul kan ya ini yang menyebabkan koneksinya yaitu sering putus nyambung yaitu pakaiannya lotbelin yang harusnya kita itu pakainya bisa traffic saja ya lotbelin itu ya emang seperti itulah kalau kurang stabil ya memang wajar karena secara tidak langsung mungkin request kita ada empat request yaitu dua masuk indihome yang dua masuk icon seperti itu makanya dia koneksi tidak stabil nah kalau mau stabil biasanya kita pakai apa itu namanya bisa traffic ya bisa traffic dengan raw yang saat ini sudah sangat wajar digunakan saat bisa traffic karena untuk raw ini itu sangat ringan ya karena kita sudah pakai port ya port ya port sudah pakai port nih kita kasih penjelasan dulu ke klien ya Hai harus bisa traffic klik Hai pung-kilau Hai karena MP perfect Hai Hai jadi sudah lama sudah memang koneksinya kurang stabil itu Nah untuk ekonnya jadikan yang utama Oke jadi ini nanti kita akan bisa traffic dua aja yaitu India YouTube sama itik Tok aja ya biarin biar nantinya indinya kembang pop ya jadi kita akan pakai dua saja 22 konten dua situs yaitu YouTube dan tiktok ya untuk yang ke indihome seperti itu dan disini kita sudah membuka ini ini raw ya raw kita kita akan copy semua ctrl-c kita akan pastikan disini tapi disini kita akan buat yang utama dulu itu adalah yang Oh sudah ya ini kita disable aja tarima biar indihomnya dia mati dan dia langsung ke ikonet nah disini kita akan buat firewall terus address list Oh ini ya klien ISP takkan put nama baru yaitu ACC nah ini ip-nya biar semua masuk pakai selas 16 16-16 W seperti ini CC pada itu kita akan copy kan tadi yang sudah kita pasto ya eh terlihat copy Pak pastikan disini ada YouTube Facebook pokoknya banyaklah dan kita akan buat tiktok saja atau YouTube YouTube saja yang ke hati apa sih iklan gila iklannya hai 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 hapus Hai Playstore sampai Google Hai apaan ya Hai 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 LA halah pusing hai hai Nya sudah 01 118 plus Hai oke sudah ya HP nya sudah untuk ACC Oh ini belum dah belum cak ternyata Hai orang dua makanya nggak jalan nah seperti ini dong tes kita coba lihat di draw ya akan langsung jalan ya kan Nah seperti ini ya untuk rohnya kita juga kepakai kita juga kepakai karena sudah divulgasi ya setelah itu kita masuk ke mengel kita buat mengel ini kita habis semua saja delete kita buat baru yang namanya mengel untuk mark routing indi-id ini ini W terus actionnya disini adalah ACC ya ini YouTube yang disini potnya PCP 80 dan 443 kita enter kita copy copy nah disini untuk protokolnya ini diganti UCP oke sudah setelah itu kita akan belokan trafiknya yang ke indi-home ya indi-home itu 1.1 yang ini kita copy saja copy terus ini systemnya 1 terus disini untuk routing marknya adalah ID kita cek apakah dia sudah jalan udah mau jalan baru trafiknya baru trafiknya masih kecil sekitar 1 MB 500 400 kbps kayaknya kalau hanya YouTube saja kurang tapi kita tunggu saja Aido sudah naik 5 MB 6 MB kita tambah yang tiktok saja ya tiktok kita masukkan tak enable nah disini ini hanya menggunakan dua trafik eh dua trafik dua situs YouTube dan untuk konten YouTube dan konten tiktok saja ya kalau yang lain bisa dikopas diri ya ada di video kami di video channel ini yaitu kumpulan raw disana itu ada banyak sekali untuk raw nya tinggal pilih saja oke jadi itu dulu dari saya kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya